Hans Tomassoa dan Rita Tomassoa ditemukan meninggal di rumah dalam kondisi membusuk. Mereka meninggal karena sakit dan warga tak mengetahui kematiannya. Selama ini pasangan suami istri tersebut tinggal berdua di rumah yang terletak di perumahan citra indah Bukit Rafflesia, Bogor, Jawa Barat. Ketiga anak laki-laki mereka tak pernah menjemuk dan datang usai prosesi pemakaman selesai. Kini, ketiga anak Hans Tomassoa resmi diadukan ke Polres Bogor, Rabu, 24 Juli 2024. Mereka diadukan dalam bentuk pengaduan masyarakat oleh advokat yang juga ketua bidang hukum dan ham pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Gurun Arisastra bersama dua rekannya. Pelapor atau pengadu selain saya, ada juga Mohmif Tahus Zaman dan Wahyu Agung Prawoto. Sedangkan terlapor atau teradu yakni tiga orang anak kandung dari Hans Tomassoa dan Rita Tomassoa. Ujar Gurun saat dikonfirmasi, Rabu, 24 Juli 2024. Gurun mengatakan, ketiga anak Hans dan Rita Tomassoa diduga melanggar pasal 49 UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukuman tiga tahun penjara dan denda belasan juta rupiah. Kami minta pasal 49 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dapat diterapkan pada kasus ini dan sebagai bentuk mewujudkan Pancasila-sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Gurun. Ia pun meminta Polres Bogor dapat memanggil, memeriksa, dan memproses hukum kasus ini agar kasus serupa terulang kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!